Assalamualaikum bunda dirumah Jumpa lagi ya di channel resep bunda tika Kali ini saya akan membuat Sosis gulung mie Yang tentunya enak dan praktis ya bun Nah sebelum kita ke bahan-bahannya Subscribe dulu channel resep bunda tika Dan buat para bunda dirumah Yang mau mendapatkan notifikasi resep terbaru Silahkan klik Lombang lonceng ya bun Nah sekarang kita langsung aja Ke cara pembuatan Sosis gulung mie Disini saya sudah siapkan 6 buah sosis ayam 1 buah mie instan 1 sendok makan tepung bumbu sajiku Garam secukupnya Air untuk merebus mie Dan yang terakhir yaitu Minyak goreng untuk menggoreng Sosisnya nanti ya bun ya Nah itu tadi bahan-bahannya Sekarang kita langsung aja ya bun Ke cara pembuatannya Sekarang kita akan panaskan Air terlebih dahulu Kita akan rebus mie ya bun Disini mie nya saya gak pakai Bumbunya Saya pakai Minyak aja Kita tunggu menitip Bentar Sekarang kita rebus mie nya Sampai Sambil menunggu Kita matang Kita akan potong-potong sosisnya ya bun ya Kita akan potong sosisnya menjadi 2 bagian Seperti ini Seperti ini Setelah itu kita akan Belah bagian Ujungnya Seperti ini Sosisnya boleh diganti dengan sosis sapi ya bun ya Kalau suka Dan menu ini sangat cocok untuk buka Anak sekolah bun ya Atau untuk cemilan Dijamin anak-anak pasti suka Nah ini mie nya sudah matang ya bun ya Kita angkat Seperti ini Setelahnya dingin kita tambahkan Tepung bumbu Sedang sedikit garam ya bun ya Sedang sedikit garam ya bun ya Kalau bunya di rumah Mau pakai Bumbu mie nya Boleh dipakai Biasanya saya nggak pakai ya bun ya Setelah itu kita campur Setelah Setelah tercampur rata Kita mulai melilit Sosisnya bunya Jadi kita ambil Beberapa bagian mie Jadi kita ambil Beberapa bagian mie Gulung serapi mungkin Gulung serapi mungkin Sambil agak ditekan sedikit ya bun ya Supaya nanti saat menggoreng mie nya tidak terlepas Jadi saya bikin seperti ini Jadi saya bikin seperti ini Kita lakukan sampai sosisnya habis ya bun ya Nah ini untuk gulungan yang terakhir ya bun ya Sosisnya Agak ditekan aja nggak apa-apa bun ya Supaya nanti bisa menggoreng mie nya tidak lepas Nah ini dia bun Hasilnya setelah digulung sosisnya Sekarang kita panaskan minyak terlebih dahulu ya bun ya Nah sekarang kita goreng ya bun Minyak Sosisnya Kairangan Siapa yang temukan Sosia Kela Bakurnya Ok Terima kasih Nah, ini sudah matang lagi ya sosis gulungnya Sekarang kita angkat Kita tiriskan Sekarang kita goreng lagi yang selanjutnya Nah, ini sudah matang juga bun ya Sekarang kita angkat Kita kasih mati kompornya Setelah itu, kita akan siapkan ke pirin saji Setelah itu, kita sajikan dengan saus sambal Nah, ini dia bun hasilnya Nah, ini dia bun hasilnya Sosis gulung mie Yang enak dan praktis ala bunda Tika ya Silahkan dicoba resepnya di rumah Semoga resep ini bisa bermanfaat ya bun Jangan lupa subscribe channel resep bunda Tika Saya tunggu like dan komennya Nah, bunda di rumah Kalau video ini bermanfaat Boleh di share ya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Assalamualaikum